Perpabatuan bibi jagung yang seluas 625 hektar dan 9.375 kg bibit dengan perhitungan 1 hektar itu 15 kg. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rustan, Koordinator Kebupaten Komando Kawasan Terpaut Pemudatan Indonesia yang disingkat KORKAP Maros KKT-PTI. Kami bersama Dinas Pertanian dan Tanah Lampangan Kebupaten Maros serta KORKAP Sesuai Selatan mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada Kementerian Pertanian. Kepala Benih Pertanian, Dirjen Tanah Lampangan dan terutama yang kami banggakan KORNAS kami Denjamal. Kami dari Maros beserta seluruh yang terkait dengan Pertanian dan Anah Milenial sangat mengharapkan sineritas ke depan sehingga Pemuda Tani Maros bisa menjadi Pemuda Tani Andalan Indonesia. Terima kasih, mungkin ada pesan-pesan dari Pak Kadis Pak. Kepala Benih Pertanian dan saya juga ucapkan banyak terima kasih kepada jajaran KORKAP KKT-PTI Pertanian Maros. Di mana oleh beliau sebagai pelaksana dan menjadi mitra kami untuk melakukan suatu kegiatan Pemuda Tani, Insya Allah. Di mana kami di Maros ini, sesuai dengan disini dari Bapak Bupati dan Ibu Wakil Bupati. Pemuda Tani di Kabupaten Maros itu diberikan target kepada Ginas Pertanian itu sebuah aja 5.000 orang. Dan sudah ada 2.100 yang sudah teregistrasi dan sudah terrealisasi kegiatan pelaksanaan BITEC sebanyak 800 petani milenial. Dan sudah mendapatkan juga pendampingan dana hibah kompetitif sebanyak 36 yang sudah terrealisasi. Dan insya Allah, kalau ada 10 lagi ini yang siap untuk mendapatkan juga waktuan hibah dana kompetitif. Jadi jumlahnya walaupun 1 miliar. Dan inilah para petani milenial kita ini akan mendampingi kegiatan yang telah diputurkan perubatuan. BITEC jagung yang seluas 625 hektar dan 9.375 kilogram hibah dengan perhitungan 1 hektar itu 15 kilo per hektar. Saya mewakili Pak Bupati Dalam Pemerintah Kabupaten Maros dalam hal ini Kepala Ginas mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan keperhatian sesuai tingginya Dan atas dukungan program di Kementerian ini insya Allah kami bisa kawal dengan baik dan insya Allah mudah-mudahan mari kita sudah sama-sama saksikan Pak Bupati bersama jajarannya untuk melakukan penanaman perdana. Dan insya Allah kedepan nanti setelah panik kita mengundang kembali para jajarannya yang berkonten untuk melakukan penanaman raya. Itu berangkali yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada KKT BTI Kabupaten Maros, Pak Tenggara Muhammad Bustan dan Pak Hadis, Pak Layan Biasis. Kami dari Asuransi Takahul Umum merasa bangga untuk bisa sempatan menjadi mitra dari KKT BTI dalam hal meng-cover asuransi para petani. Jadi semoga kedepan ini juga menjadi percontohan lah atau pilot project dari KKT BTI di Kabupaten yang lain, Pak Bustan. Karena mungkin selain tadi kaitannya dengan produksinya, juga kita lindungi dari sisi kesejahteraannya sekiranya terjadi resiko-resiko yang diharapkan. Sehingga petani tetap bisa melakukan pekerjaannya dengan merasa lebih aman dan lebih secure apabila terjadi sesuatu. Tentu kami yang sebagai mitra dan pemberi perlindungan akan nanti seberkomitmen, Pak, untuk memberikan pelayanan terbaik bagi para petani milenial khususnya di Kabupaten Maros. Dan mungkin insya Allah ke depan akan meluas, Pak, ke Sulawesi Selatan dan Indonesia bagian terburu. Saya mohon berhubungan, Pak, tadi. Danis, semoga ini bisa menjadi program yang bisa menjadi salah satu solusi untuk bisa mensejahterakan para petani selain juga dari sisi produksinya kepada KKT BTI juga. Terima kasih telah menggandeng kami sebagai mitra di bidang asuransi. Semoga ke depan kita percaya ini bisa kami senantiasa jaga amal ini dan komitmen ini akan selalu menjadi, komitmen kami untuk menjadi yang terbaik memberi pelayanan kepada setiap anggota petani milenial KKT BTI. Saya kira berhubungan, Pak, tadi saya 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 berhubungan. Terima kasih telah menonton!